Pemirsa PJS Gubernur Jambi Sudirban menjampaikan bahwa persoalan regulasi dan teknis menjadi sangat penting untuk memperbaiki dan menata ke Bali dan usipin menjadi destinasi air. Hal tersebut disampaikan Sudirban dalam rapat pembahasan perjanjian kerjasama HTH Industri dengan Provinsi Jambi pada Jumat 4 Oktober pagi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat pembahasan perjanjian kerjasama HTH Industri Korea Selatan dengan Provinsi Jambi terkait dengan menjadikan dan usipin sebagai destinasi air, yang berlangsung di ruang rapat sekda Provinsi Jambi Jumat 4 Oktober 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh PJS Gubernur Jambi Sudirban, didampingi para penjabat OPD terkait di Likupan Provinsi Jambi. Kemudian turut hadir dari pemerintah kota Jambi dan BWSS. PJS Gubernur Jambi Sudirban dalam kesempatannya menjelaskan untuk mengolah dan usipin itu harus mementingkan persoalan dari sisi regulasi dan teknis. Sebab tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus didahulukan dari sisi teknis dan regulasinya. Sementara itu, berbicara pasalah teknis dan regulasi, dan artinya keterlibatan OJK juga diperlukan. Oleh karena itu, dirinya sangat mendukung dalam upaya untuk memperbaiki dan mendatang kembali dan usipin menjadi bersih, sekaligus juga menjadi destinasi air tentunya. Ya kalau dilihat dari tahapan Permendagri itu kan ada sebelah, ada sebelah mulai prakarsa, kemudian penjajakan, sampai pada tahapan nanti ada verifikasi, evaluasi juga. Dan tentunya yang menetapkan, memutuskan dilanjut atau tidak bukan dari pemerintah provinsi, tapi dari kementerian dalam negeri, pemerintah pusatnya. Tentunya setelah dilengkapi dengan dokumen, termasuk juga profil dari perusahaan swasta asing itu, termasuk bicara tentang teknis apa yang akan dilakukan di pemerintah provinsi Jambi. Tapi paling tidak, dari kondisi objek yang akan dikerjasamakan terkait dengan Danau Sipin, maka di sana kan ada tiga kewenangan ya. Pertama ada pemerintah pusat, BWSS wilayah 6 Jambi, kemudian ada pemerintah provinsi dan juga ada pemerintah kota, termasuk di dalamnya juga ada lingkungan masyarakat, karena ada 25 keramba di sana yang sudah dikelola oleh masyarakat. Ada juga di sana pemerhati lingkungan yang melaksanakan pembersihan-pembersihan di Danau Sipin. Mereka-mereka juga patut untuk dilibatkan sampai pada tahapan lebih lanjut kerjasama dengan pihak lembaga swasta Korea Selatan.